Penyakit Hepatitis A mudah menular dari orang yang telah terinfeksi. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Franciscus Ari SPPD yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah, RSPI, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan. Pertama, cara mencegah tertular Hepatitis A paling penting adalah menjaga kebersihan diri. Dianjurkan mencuci tangan apalagi setelah menyentuh barang atau bertemu orang yang terkonfirmasi Hepatitis A. Tentu harus rajin mencuci tangan dengan baik, ungkapnya pada kanal YouTube RS Pondok Indah dilansir Tribun News, Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Kedua, penyebaran bisa lewat makanan dan minuman, karena pintu masuknya Hepatitis A ini dari mulut. Oleh karena itu, perlu memerhatikan apa yang kita makan dan minum. Ketiga, adalah dengan vaksinasi. Ketika seseorang divaksinasi, maka risiko untuk tertular jauh lebih rendah. Risiko ini bisa ditekan dibandingkan dengan orang belum mendapatkan vaksinasi Hepatitis A. Sangat dianjurkan untuk memperoleh vaksin ini, sehingga di kemudian hari dapat terhindar dari virus Hepatitis A, papar Dr. Franciscus. Untuk yang belum melakukan vaksin ketika kecil, orang dewasa dianjurkan untuk menerima vaksin ini. Apalagi kalau mau berpergian ke tempat tinggi Hepatitis A-nya, atau vaksin rentan, memiliki fungsi hati kronik, harus itu mendapatkan vaksinasi Hepatitis A, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!